Halo teman-teman Superuser Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara install VirtualBox di Ubuntu 20.04 VirtualBox ini adalah software untuk membuat virtual machine Jadi di laptop saya ini sudah ada Ubuntu nya Kalau kita install VirtualBox kita bisa menjalankan Ubuntu Server atau OS lain di atas sistem operasi ini Biasanya virtual machine digunakan untuk mencoba sistem operasi untuk latihan simulasi jaringan Jadi karena kita hanya punya satu komputer Komputer-komputer yang lain itu untuk simulasi jaringannya Kita jalankan di virtual jadi cukup satu perangkat saja Kalau kita contohkan Nah gini dia Ini infrastruktur maksudnya perangkat kerasnya Hypervisor ini softwarenya VirtualBox itu hypervisor nya Software yang berfungsi untuk membuat virtual machine Jadi kita ini ada tiga virtual machine Ini bisa beda-beda OS nya Dia istilahnya Guest operating system Yang virtual machine nya OS virtual nya Kalau yang apa Ini yang infrastruktur nya ini OS yang jalan di atasnya Itu disebut host OS Ini website resmi virtual box Di sini ada menu download Jadi kita bisa kalau mau pakai versi baru Kita download dari websitenya langsung Virtual box ini bisa di Windows OS X Linux Ini ada beberapa Linux distribusi Dan Solaris Nah ini Nah ini kita bisa download berdasarkan Distribusi Linux Dan versi-versi yang kita gunakan Itu kita sesuaikan Nah itu Kalau mau download versi terbarunya Install dari sini Install binarinya Apa download binarinya Install dari Apa download dari website resminya juga Biasanya dilakukan kalau Yang dari repository agak Bermasalah Kita bisa install langsung Kalau ubuntu Ya formatnya .dev Ini ubuntu 20.04 Ini 64 bit AMD64.dev Itu filenya Nah kalau Ini kita Coba install dari Repository Kita cek versinya 61.10 Ya tidak beda jauh lah dengan yang ada di Websitenya sekarang Nah ini Sudah 61.16 Kita jalankan Sudah PT install Virtual box Nah ini banyak Kita install virtual box nya Virtual box Ini dkms Untuk Kernel modul nya Virtual box Ini extension Pack nya Untuk menggunakan fitur-fitur yang lain Ini dibutuhkan Ini dibutuhkan Contohnya Memasang Perangkat Perangkat USB di Guest OS nya Dan perlu juga Guest Edition Nah ini juga kita install Enter Oke lalu kita jawab yes Ini butuh Download File 88 Kemudian ditampilkan Pertanyaan Untuk Ini License dari Virtual box Extension Pack nya Kita harus Setujui Tombol Tab Enter Kemudian Tab lagi Kita pilih yes Enter Baik Instalasinya Sudah Selesai Tadi Pada saat Mau install Virtual box Extension pack nya Ini Butuh download File extension pack nya Lagi dari Website virtual box Sekarang kita cek Virtual box Oke Nah ini tampilan virtual box Versi 6.1 Biasanya Biasanya kalau setelah install ini Kita Setting dulu Di preference Atau control G Nah ini menjadi Di Disini ada Deval machine folder Semua Yang kita Apa Virtual machine yang kita buat Tersimpannya disini Di folder home User yang kita gunakan Saya biasa memindahkan Folder nya Karena Kalau misalnya Partisi Kita pakai Hanya satu Pakai partisi root Atau partisi home nya Kecil Itu sebaiknya dipindahkan Ke partisi yang Lebih Besar kapasitasnya Kalau nantinya Rencana membuat banyak Virtual machine Kita klik Order Nah ini Di Order location Saya bikin Partisi Tersendiri Disini Pakai File system yang saya gunakan Disini Linux punya Versi Apa File system EXT4 Jadi saya Belum Pernah coba Yang pakai File system yang lain Untuk partisinya Kemudian Input Keusah Bahasa Defile Display Network Extension Nah ini Extension Pack yang ini Tadi yang kita install EXT Pack Kalau yang manual itu Kalau kita install manual Yang download dari website resminya Kita juga download file ini Lalu kita install disini Add new package Jadi semuanya serba manual Kalau dari repository tinggal jalan Itu jalan terakhir Kalau install dari repo Repo nya agak bermasalah Jadi kita install dari Dari Apa File depth nya Ini oke Kemudian Disini ada menu Ini media Nanti kalau Semua media Dix nya File ISO Itu akan ditampilkan disini Network Ini kita create Satu Ini untuk Host only Untuk komunikasi Host OS Ubuntu nya ini Dengan Virtual mesin nya Kita create Kita create Satu IP address yang tampil disini 56.1 Ini akan jadi IP untuk Host OS Oke Kemudian ini Kalau mau Apa Adapter nya nanti ini Mau diaktifkan DHCP server nya Atau Tidak Ini bisa kita aktifkan Kalau kita tidak aktifkan Berarti nanti Virtual mesin nya harus Setting IP Secara manual Static IP Oke Kita kembali ke Welcome nya Untuk List Virtual mesin nya Kemudian kita Create Bikin baru Coba Live USB Ini nama Virtual mesin nya Ini simpannya Dimana Tipenya Kemudian Versi nya Ini kita pilih Saya mau jalankan 64 bit Next Ini memori Yang digunakan Kasih 1024 Next Ini mau bikin Dix Virtual Nah ini Mau kapasitas nya Berapa giga Create Sudah Ini masih bisa kita setting Kita setting Kita setting Untuk Virtual mesin nya Ini kalau mau edit Namanya System Display Ini kalau mau Nambah display nya Berapa pemakaian Memory Storage nya Kita setting Di CD nya Cari File ISO nya Pilih Dix File Storage Master OS Coba jalankan Linux Min Audio Network Untuk network NUT Ini secara otomatis Nanti Virtual Mesin nya GWS OS nya Dapat IP secara otomatis Dan connect internet Kalau bridge Dia akan pakai Network Interface Yang ada Internal Network Ini akan membuat Jaringan Internal Sesama Virtual Mesin Host Only Ini kita pakai Kalau Host nya Mau nge-remote Supaya bisa Diremote Dari Host OS Hanya bisa Terkoneksi Ke Host OS Tapi Setelah saya Yang terbaru Host Only Selain Host OS Bisa 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 Berkomunikasi Sesama Virtual OS Yang Lain Kalau Ini Tadi Tidak Ditambah Di Setting Network Vbox Net Noli Tidak Tampil Jadi Tadi Buat Dulu Jadi Ini Pakai Nut Oke Oke Kemudian Start Untuk Memulai Ini kita Pilih Linux Start Ini Don't Show Start Linux Min Klik Kalau Mau Tampilkan Mouse Nya Lagi Tekan Tombol Control Sebelah Kanan Di Keyboard Ini Ini kan Ada Keterangannya Di bawah Right Control Yang ini Disable Aja Oke Oke Nah Virtual Mesinnya Sudah Jalan Kita Kita Fullscreen ctrl F oke nah ini di network tadi pakai NAT ini sudah terhubung kita tes nah ini sudah ada IP pakai DHCP ini NAT yang tadi tes ping google.com sudah terhubung ke internet kalau mau keluar dari fullscreen ctrl F lagi ini menunya di atas mesin input device ini bisa langsung di reset atau kirim apa suit down seperti menekan tombol power kita tekan klik suit down jadi seperti itu cara untuk instalasinya dari repository cukup jalankan yang ini virtualbox paket utamanya kemudian DKMS ini kernel modulnya kalau ini sebelumnya tidak terinstall pada saat kita mau jalankan virtualboxnya ini akan error biasanya extension pack biasanya kalau ada fitur-fitur yang lain kita mau pakai itu butuh extension pack sama guys desain iso ini kalau cara pakai cara manual ini kita download terpisah ini jadi 3 file biasanya kalau cara lama digunakan atau tidak pakai linux 3 file di download file virtualboxnya extension packnya dan virtualbox guest edition iso untuk tutorial yang berhubungan dengan virtualbox silahkan akses di blog dengan tag slash tag virtualbox itu sudah cukup lengkap untuk dasar-dasar pemakaian virtualbox sekian tutorial kali ini selamat mencoba